Kementerian Agama merevisi materi khilafah dan jihad di ruang lingkup madrasa dari kajian VIKI menjadi kajian sejarah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agama Fahrul Razi, usai membuka peluncuran Indeks Kerukunan Umat Beragama di Jakarta. Implementasi KMA No. 183 tahun 2019 tentang pedoman kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab akan menarik materi ujian di madrasa yang mengandung konten khilafah dan jihad. Pergeseran materi khilafah agar anak didik tidak salah faham dalam memaknai khilafah. Kalau masalah bahan ajaran kan sudah kita revisi, tapi yang sejarah Islam tidak kita hilangkan. Tapi ada tingkatnya yang masih tingkat paling bawah ya dia sampai mana boleh ngomong yang dikemukannya ya. Dia hanya belajar sejarah saja, tidak belajar tentang fikirnya. Karena kalau fikirnya nanti bisa sesat gitu ya. Tapi level tertentu mungkin boleh. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 8 DBR RI Aceh Hassan Sadslili menilai materi khilafah dan jihad tak bisa lepas dari pelajaran Islam. Aceh menyarankan agar materi tersebut tetap ada dan disesuaikan dengan konteks kekinian. Menurut saya yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik ya. Agar peserta didik kita mengetahui dan betul-betul memiliki argumen bahwa memang konsep khilafah itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Daripada misalnya peserta didik kita itu mendapatkan pengetahuan tentang khilafah di luar melalui internet atau melalui sumber-sumber lain yang tidak jelas pertanggung jawabannya. Maka lebih baik diberikan pemahaman melalui pendidikan yang resmi. Atas keputusan yang kontroversial ini Aceh meminta kepada pemerintah agar lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Terutama yang berkaitan dengan agama dan mengkaji lebih mendalam sebelum menerbitkan sebuah regulasi.